Pendekar Lembah Naga, Jilid 10 Semenjak kecil, manusia telah mengenal pujian-pujian yang tentu saja mula-mula dimulai dengan timang dan puji dari ayah ibunya sendiri, lalu lama-kelamaan sifat suka di puji ini dibentuk oleh keadaan sekeliling. Makin besar pertumbuhan anak itu, makin besar pula sifat suka di puji ini, dan agaknya sifat ini dibawa terus sampai tua dan sampai mati. Betapa manusia selalu haos akan pujian. Sifat haos akan pujian ini makin memperbesar gambaran kita tentang diri kita sendiri sehingga membuat kita bertambah sukar untuk memandang dan mengenal diri sendiri seperti apa adanya. Kita ini kerdil, namun gambaran-gambaran itu membuat kita melihat diri kita besar dan agung. Kita ini kotor, tetapi gambaran-gambaran itu membuat kita melihat bayangan kita sebagai yang paling bersih. Sehingga kekocoran kita sendiri itu tidak pernah nampak oleh kita, dan karena tidak pernah kelihatan maka tentu saja tidak pernah terjadi perubahan yang membersihkan kekocoran itu. Sin Leong sebagai anak, baru berusia 12 tahun, tentu saja tidak terlepas dari sifat ini. Mendengar dua orang anak itu bersorak memuji, dan kadang-kadang menjerit karena merasa ngeri, dia kemudian sengaja hendak memamerkan kepandainya. Bagi dia yang hidup di atas pohon sejak lahir, berayun-ayun dan bermain-main di pohon itu, betapapun tingginya, tiada bedanya dengan bermain-main dan berlarian di atas tanah saja. Melihat Sin Leong berayun-ayun demikian cepatnya, melepaskan cabang dan meloncat ke cabang lain, kemudian memutar-mutar tubuhnya dengan tangan berpegang pada ranting, mengenjot-enjot ranting, Kedua orang anak perempuan itu bersorak memuji. Akan tetapi tiba-tiba, pegangan Sin Leong terlepas dan tubuhnya melayang ke bawah. Aih, dua orang anak perempuan itu menjerit dengan berbareng. Akan tetapi, tiba-tiba kaki Sin Leong mengait ranting dan tubuhnya terayun dengan kepala di bawah dan di atas tawa-tawa, lalu berjungkir balik dan telah memanjat naik kembali. Dua orang anak perempuan itu juga tertawa, akan tetapi muka mereka berubah agak pucat. Ketangkasan Sin Leong bermain-main di atas pohon itu memang tak ada bedanya dengan seekor monyet. Hal ini tentu saja tidak mengherankan kalau diingat bahwa sebelum dia bisa berjalan kaki, Sin Leong sudah pandai sekali berayun-ayun di antara cabang-cabang pohon. Tidak lama kemudian Sin Leong sudah turun dari pohon itu membawa dua tangkai bunga merah segar yang indah. Dia menggigit tangkai bunga-bunga itu. Bunga-bunga itu segar dan masih basah oleh embun pagi. Engkau hebat, Sin Leong kata kuilin kembang itu indah sekali untuk hiasan rambut kata kuilan. Mari kupasangkan di rambut kalian, seorang satu, kata Sin Leong. Dua orang anak perempuan itu tertawa-tawa girang dan Sin Leong lantas memasangkan setangkai bunga pada rambut kepala kuilan, kemudian setangkai pula di rambut kepala kuilin. Setelah kembang itu berada di atas kepala dua orang anak perempuan kembar ini, Sin Leong memandang mereka dengan kagum. Cantik bukan main mereka itu, cantik dan amat baik kepadanya. Dan kembang-kembang itu membuat mereka nampak makin mungil. Kalian cantik sekali, dia memuji. Ah, engkau yang hebat, Sin Leong. Tangkas sekali engkau memanjat pohon tadi, dan aku berani bertaruh bahwa kedua suheng kami pun tidak mungkin bisa memetik kembang ini seperti yang kau lakukan tadi kuilan memuji. Dan sebagai hadiahnya, maka engkau boleh memasangkan kembang di rambut kami, kuilin menambahkan. Mereka tidak tahu bahwa di balik sebatang pohon, Kuan Siong Bu mengintai dan melihat serta mendengar semua itu dengan metel, terbelalak, muka merah dan tangan terkepal. Dia merasa iri hati sekali. Tadi dia mendengar sorak dan jerit dua orang anak perempuan itu, maka dia menghampiri dan mengintai dari balik pohon. Kini hatinya menjadi panas oleh iri. Akan tetapi apa yang dapat dibuatnya? Untuk memanjat pohon dan bermain-main di atas pohon seperti yang dilakukan Sin Leong tadi, tentu saja dia tidak mampu. Huh, kau anak monyet, tentu saja pandai memanjat pohon, pikirnya marah. Sin Leong, tangkapkan kupu-kupu kuning itu untuk ku mendadak kuilan berkata sambil menudingkan telunjuknya kepada seekor kupu-kupu berwarna kuning yang gerakannya gesit sekali. Ya, untuk ku seekor, Sin Leong. Tadi kami mencoba-coba menangkapnya tetapi selalu gagal, kata pula Kui Lin mendengar ini, tentu saja Sin Leong ingin sekali menyenangkan hati dua anak perempuan itu. Untuk sementara dia melupakan pekerjaannya menyapu dan dia pun berkata dengan wajah berseri, Baiklah, Lan Moi dan Lin Moi, kalian tunggu saja. Aku akan menangkap dua ekor kupu-kupu kuning untuk kalian dan dia pun sudah berlari mengejar kupu-kupu yang terbang menjauh itu. Mendengar betapa Sin Leong bermain-main dengan kedua orang semuanya itu, bahkan menyebut Moi Moi pula, hati sungguh menjadi amat panas. Huh, anak monyet, sombong kamu. Demikian pikirnya. Kalau selama satu tahun ini dia hanya menahan-nahan ketidaksenangan hatinya terhadap Sin Leong adalah karena dia takut terhadap bibinya yang kini kelihatan melindungi Sin Leong. Kini, melihat Sin Leong pergi mengejar kupu-kupu, sungguh cepat mencari akal untuk mengganggunya. Iri hati selalu menimbulkan rasa benci dan dendam. Benci dan dendam mendatangkan kecerdikan yang selalu didorong oleh kejahatan untuk mencelakakan orang lain ataupun menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu, sepatutnya kalau kita waspada terhadap diri sendiri yang mudah dikuasai oleh iri hati. Iri hati timbul dari perbandingan. Kita suka membandingkan keadaan kita dengan orang lain, menganggap orang lain lebih beruntung dari kita, lebih senang dan lebih enak daripada kita, maka timbulah ibadiri yang berkawan dengan iri hati. Dua orang anak perempuan itu sedang tersenyum-senyum dan saling pandang. Melihat saudaranya demikian cantik memakai kembang di kepala, mereka tahu bahwa mereka pun masing-masing seperti saudaranya itulah. Dan mereka merasa bangga dan girang. Wuut, wuut, dua buah benda menyambar. Prat, prat. Kuilang dan kuilin menjerit dan cepat memegang kepala masing-masing. Bunga-bunga di kepala mereka tadi sudah runtuh dan mendadak kepala mereka menjadi kotor terkena lumpur. Entah dari mana datangnya mereka tidak tahu, akan tetapi ada tanah berlumpur yang menyambar bunga mereka sehingga bunga itu runtuh dari atas kepala mereka. Dan rambut mereka menjadi kotor. Kuilang dan kuilin adalah dua orang anak manja. Melihat bunga itu jatuh rusak dan rambut mereka kotor, yang mereka ketahui dari melihat rambut saudara mereka, keduanya lalu menangis. Mendengar jerit itu yang disusul tangis, Sin Leong menjadi terkejut. Kupu-kupu kuning tadi memang lincah sekali, kelihatan terbang rendah akan tetapi beberapa kali ditulbruknya selalu gagal dan luput. Pada saat mendengar jerit kedua orang anak perempuan itu dia menoleh dan kagetlah hatinya melihat mereka menangis sambil memegangi kepala. Cepat dia berlari menghampiri. Napasnya sampai terengah-engah karena dia terkejut dan berlari cepat sekali. Ketika melihat betapa bunga itu sudah rontok dari kepala mereka dan rambut mereka kotor terkena lumpur, Sin Leong mengerutkan alisnya dan memandang ke kanan-kiri. Akan tetapi tak nampak seorang pun di situ dan dia lalu membersihkan rambut kepala kuilan karena anak inilah yang lebih keras tangisnya, sambil menghibur. Sudahlah, biar nanti ku carikan lagi. Sin Leong menggunakan ujung lengan bajunya untuk membersihkan rambut kedua orang anak perempuan itu. Hei Sin Leong, kau berani kurang ajar terhadap dua orang sumoiku, ya? Kau telah menggoda mereka dan mengotorkan rambut mereka, ya? Sin Leong terkejut dan menoleh. Dia melihat Siung Bu tiba-tiba saja muncul dan selagi dia hendak membantah, Siung Bu sudah menerjang dan menyerangnya dengan pukulan ke arah dadanya. Sin Leong mundur-mundur, akan tetapi dia tidak mampu menghindar dari pukulan itu. Buk dan dia terhuyung ke belakang. Hei, aku aku tidak. Pengecut. Beraninya hanya menggoda anak perempuan Siung Bu menerjang lagi, kini mengirim tendangan ke arah perut Sin Leong. Gaya serangan Siung Bu kini sudah makin berisi, berbeda dengan setahun yang lalu. Sin Leong meloncat ke belakang mengelak, akan tetapi pemuda kecil yang berwajah tampan dan pemarah itu sudah mendesaknya dan mengirim pukulan bertubi-tubi. Setahun yang lalu, walaupun Sin Leong belum pernah mempelajari ilmu silat, namun dia memiliki ketangkasannya karena hidup secara liar bersama para monyet. Kini, karena dia telah mempelajari ilmu silat, maka menghadapi serangan-serangan Siung Bu yang marah tentu saja dia bergerak menurut itu silat yang selama ini dilatihnya di bawah bimbingan ibunya. Dan justru hal inilah yang membuat dia menjadi bulan-bulanan serangan Siung Bu. Siung Bu telah mempelajari ilmu silat sejak kecil, maka dibandingkan dengan Sin Leong yang baru belajar satu tahun itu, tentu saja Siung Bu jauh lebih menang, maka kalau Sin Leong menghadapinya dengan mengandalkan gerakan silat, tentu saja dia kalah jauh dan elakan-elakannya menurut gaya silat yang belum matang itu tak berhasil menghindarkan dia dari serangan-serangan Siung Bu. Dengan kepandaian silatnya yang masih mentah, namun yang dipakainya dalam gerakan, Sin Leong bahkan mengurangi kecepatannya sendiri, kehilangan ketangkasan yang telah didapatnya secara wajar dan otomatis itu. Andai kata dia tidak lagi terikat dengan gerakan silat, kiranya dia malah akan dapat bergerak lebih cepat karena bebas, dan dia pun dapat mengandalkan nalurinya yang sangat kuat untuk menghindarkan diri dari semua pukulan dan tendangan. Namun, dia menangkis dan mengelak dengan gerakan silat yang masih mentah sehingga berkali-kali dia terkena hantaman dan tendangan Siung Bu. Beberapa kali dia terpelanting dan terbanting roboh. Hei, Su Heng. Sin Leong. Jangan berkelahi Beng Sin datang berlari-lari ke tempat itu dan mencoba untuk melerai. Akan tetapi hampir saja dia terkena sambaran tendangan kaki Siung Bu. Sudah, sudah, kenapa berkelahi Beng Sin berseru lagi akan tetapi kini dia hanya berdiri dengan khawatir. Akan tetapi, Sin Leong adalah seorang anak yang keras hati. Meskipun hidungnya sudah mengeluarkan darah dan mukanya benjol-benjol membiru, pakaiannya koyak-koyak serta tubuhnya babak belur, dia masih terus melawan dan sekali dua kali ada juga pukulannya yang mengenai tubuh Siung Bu. Akan tetapi, kembali dia terjengkang oleh tendangan kaki Siung Bu yang mengenai dadanya. Desin Leong terjengkang dan terbanting keras. Sudah, sudah, jangan berkelahi Kuilin berseru. Kuan Su Heng, sudah jangan memukul dia lagi. Kuilan juga berteriak. Akan tetapi Siung Bu bukan hanya marah, akan tetapi anak ini juga ingin memamerkan kepandainya di hadapan kedua orang semuanya, untuk menonjolkan kelebihannya dari Sin Leong agar harga dirinya naik dalam pandangan dua orang semuanya itu, juga untuk merendahkan Sin Leong di depan mereka. Hayo kau minta ampun, baru aku mau sudah bentak Siung Bu kepada Sin Leong yang sudah babak belur itu. Akan tetapi, bagi Sin Leong lebih baik jika dia dipukul mati daripada harus minta ampun kepada Siung Bu, minta ampun tanpa bersalah. Maka dia sudah merangkak bangun lagi kemudian dengan gerengan di dalam kerongkongannya, dia menubruk ke depan. Begitu terdengar gerengan ini, Sin Leong menyerang dengan ganas dan liar, tidak menggunakan gerak silat lagi. Dia sudah lupakan silatnya, kini berubah menjadi seekor menyut marah, matanya mendelik dan mulutnya menyeringai, tubrukannya dasyat sekali. Plak! Duk! Tendangan dan pukulan Siung Bu memapaki tubuhnya, akan tetapi kini Sin Leong seperti tidak mengenal rasa sakit lagi dan masih saja dia menubruk dan mencengkram. Rambut kepala Siung Bu dijambak dan ditarik sekuatnya sehingga anak itu menjerit dan berusaha melepaskan jambakan. Namun Sin Leong tetap mencengkram rambut itu seperti seorang yang hanyut di sungai berpegangan kepada ranting pohon penyelamat. Siung Bu kesakitan dan berteriak-teriak, kakinya menendang-nedang dan ketika lutut Sin Leong tertendang, dia terguling, akan tetapi karena jari-jari tangannya masih mencengkram rambut Siung Bu, maka anak ini pun terbawa pula ikut terguling bersamanya. Mereka kini bergulat dan bergulingan di atas tanah. Tiba-tiba terdengar bentakan, lepas. Mendengar suara ibunya, Sin Leong terkejut sekali lantas melepaskan cengkramannya. Juga Siung Bu melepaskan cekikannya dan kedua orang anak itu bangkit berdiri. Pakaian mereka penuh debu dan mereka berdiri dengan muka tunduk karena takut. Akan tetapi Sin Leong segera mengangkat mukanya dan memandang kepada ibunya. Si Kwei terkejut bukan main melihat muka anaknya itu benjol-benjol biru dan berdarah di bibir dan hidungnya. Jelas bahwa Sin Leong telah dihajar oleh Siung Bu karena pada muka anak ini tidak ada bekas pukulan Sin Leong. Si Kwei adalah seorang wanita yang keras hati dan dia tidak mudah dipengaruhi oleh perasaan. Biarpun hatinya marah melihat muka anaknya seperti itu, namun dia tidak menuruti hatinya dan ingin tahu apa yang terjadi sebelum dia menyalahkan. Sin Leong, mengapa kau berkelahi dengan Siung Bu? Sin Leong menentang pandang mati ibunya. Sepasang matanya tajam menusuk sehingga diam-diam si Kwei bergidik. Mati anak ini sedupa benar dengan mati Chia Bun Ho, tetapi kalau dalam pandang mati Chia Bun Ho selain ketajaman luar biasa juga terkandung kelembutan, sebaliknya ketajaman pandang mati anak ini bercampur dengan cahaya liar dan ganas. Dan anak itu sama sekali tidak menjawab, sebaliknya kini malah menunduk. Si Kwei tahu akan watak aneh dari anaknya ini, maka dia menoleh kepada Siung Bu dan bertanya, Siung Bu, hayo cepat katakan apa yang terjadi. Kenapa engkau memukul Sin Leong? Siung Bu yang sejak tadi menunduk, kini mengangkat mukanya dan sambil menoleh ke arah Sin Leong dengan pandang mati marah, dia berkata, dia menggodalan Sumoy dan Lin Sumoy, mengotori rambut mereka dan membuat mereka menangis, maka saya lalu menghajarnya, Bibi. Si Kwei menoleh kepada Sin Leong yang masih berdiri dengan muka tunduk. Sin Leong, benarkah engkau menggodalan Lan dan Lin Lin? Sin tanyanya dengan alis berkerut. Sin Leong mengangkat mukanya, memandang ibunya sejenak, lalu menunduk lagi tanpa menjawab. Si Kwei maklum bahwa kalau sudah begitu, diapakan pun juga, Sin Leong tidak akan mau menjawab. Dia menoleh kepada Beng Sin yang gemuk dan yang semenjak tadi berdiri agak jauh tanpa berani ikut bicara. Melihat dibinya memandang kepadanya, dia tersenyum ramah akan tetapi tidak berkata apa-apa. Si Kwei tidak mau bertanya kepada Beng Sin, karena dia tahu bahwa Beng Sin tidak ikut-ikut dalam hal ini. Yang paling tepat adalah menanyai anak-anaknya sendiri. Lan Lan dan Lin Lin, benarkah Sin Leong menggoda kalian dan mengotori rambut-rambut kalian? Tidak, ibu. Sama sekali tidak Kuilin berkata, Hem, kalau begitu mengapa mereka berkelahi si Kwei mendesak? Kuilan yang kini menjawab karena Kuilin memang tidak begitu pandai bicara. Sesungguhnya Sin Leong tidak menggoda kami, ibu. Sin Leong malah mencarikan bunga dan bermain-main dengan kami. Tahu-tahu Kuan Su Heng datang dan menuduh Sin Leong menggoda kami lalu mengukunya. Si Kwei menoleh dan memandang kepada Siong Bu dengan alis berkerut. Melihat ini Siong Bu cepat berkata, Saya, saya melihat kedua Sumo Yi menangis, maka tentu mengira Sin Leong menggoda mereka dan Kenapa kalian menangis? Si Kwei memotong dan kembali memandang pada dua orang anaknya. Kembang kami jatuh, Kuilin berkata. Entah kenapa, ibu, kembang pemberian Sin Leong terjatuh dari rambut kami dan rambut kami menjadi kotor terkena tanah lumpur. Kami menangis, Sin Leong menghibur kami dan tahu-tahu Kuan Su Heng muncul dan memukuli Sin Leong, kata Kuilan. Si Kwei kini memandang Siong Bu dengan mat marah. Dia kini dapat menduga apa yang terjadi dan dia lalu melangkah maju mendekati Siong Bu. Tangannya bergerak ke depan menyambar ke arah muka anak itu. Plak! Plak! Dua kali kedua pipi Siong Bu ditampar oleh nyonya itu. Siong Bu terpelanting, lalu berlari sambil menangis dan memegangi kedua pipinya. Hem, dia tentu akan mengadu kepada pamannya, pikir si Kwei. Lalu dia menegur Sin Leong dengan suara halus, Leong Ji, kenapa engkau mencari gara-gara? Kalau ada orang menyerangmu, mengapa engkau tidak pergi saja mencari ku biar aku yang turun tangan? Kenapa engkau melawan sendiri sedangkan kepandayanmu masih amat rendah? Engkau mencari penyakit. Akan tetapi Sin Leong tidak menjawab, bahkan langsung pergi meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pekerjaannya menyapu lorong di taman itu. Si Kwei menarik napas panjang, tidak berani dia memperlihatkan kasih sayangnya secara terbuka kepada Sin Leong, maka dia pun lalu menggandeng tangan kedua orang anak perempuan itu dan mengajaknya kembali ke dalam rumah. Dugaan si Kwei memang ternyata terbukti benar. Si Yong Bu yang merasa betapa pamannya amat menyayangi dan memanjakannya, dan yang tahu pula bahwa pamannya itu tidak suka pada anak angkat bibinya, sambil menangis lalu mengadu kepada pamannya bahwa dia ditampari oleh bibinya karena bibinya membantu Sin Leong. Melihat kedua pipi keponakan yang sebenarnya adalah anaknya sendiri itu bengkak dan merah, marahlah Hok Boan. Apalagi sesudah mendengar pengaduan Si Yong Bu bahwa perkelahian antara anak itu dengan Sin Leong disebabkan karena Sin Leong dianggapnya menggoda dua orang anak perempuannya. Anak monyet itu memang tak tahu diri bentaknya dan cepat dia menemui si Kwei dengan muka merah dan macu mengandung kemarahan besar. Mio Chu, perbuatanmu sekali ini sungguh tidak menyenangkan hatiku Hok Boan berkata kepada istrinya yang sedang mencuci rambut kedua anaknya yang kotor terkena lumpur itu. Si Kwei tahu bahwa suaminya marah dan tentu sudah terkena pengaduan Si Yong Bu, akan tetapi melihat betapa dalam kemarahannya Hok Boan masih bersikap halus kepadanya, dia pun hanya memandang dan berkata dengan halus pula, Kwei Long, Kakanda, apakah aku sebagai istrimu tidak boleh mengajar kepondakanmu? Hok Boan amat mencintai istrinya, maka biarpun marah, dia tidak dapat bersikap kasar. Sekarang, ditanya seperti itu, pertanyaan yang mengandung teguran, dia menjadi gugup, lalu menarik napas panjang dan berkata, Tentu saja engkau berhak dan boleh sekali mengajarnya karena keponakanku adalah keponakanmu pula. Bukan pengajaranmu itu yang tidak menyenangkan hatiku, Mio Chu. Biar engkau mengajar Si Yong Bu lebih keras lagi, aku tidak akan merasa menyesal bahkan bersyukur bahwa engkau sebagai istriku ikut memperhatikan pendidikan untuk keponakanku. Akan tetapi apabila engkau mengajarnya sebagai pembelaan terhadap anak monyet itu, sungguh hal ini amat tidak tepat. Kwei Long, aku sama sekali bukan hanya membela Sin Leong. Kalau Sin Leong melakukan hal yang tak patut, tentu tidak akan kuajar pula. Akan tetapi aku melihat Sin Leong dipukuli oleh Si Yong Bu tanpa kesalahan. Suamiku, ingatlah bahwa kita mendidik anak-anak bukan untuk menjadi tukang pukul dan menjadi orang yang berhati kejam. Engkau tahu bahwa baru saja aku mengajarkan silat kepada Sin Leong dan dia tentu saja tidak akan mampu memela diri terhadap Si Yong Bu. Kalau dia tidak diserang, mana dia berani kepada Si Yong Bu? Urusan ini merupakan urusan anak-anak, dan kita sebagai orang tua wajib mendidik mereka, kalau perlu menghajar mereka yang menyeleweng. Kalau kini engkau membela Si Yong Bu, bukankah terdapat bahaya bahwa seakan-akan kita membela murid masing-masing? Diam-diam Ho Bo An terkejut. Benar juga, pikirnya. Tia, ayah, Sin Leong tidak bersalah apa-apa dan Su Heng salah sangka, datang-datang lalu mengukulnya. Su Heng mengira Sin Leong menggoda kami berdua, padahal tidak sama sekali, Ku Ilan berkata, membela Sin Leong dan membela ibunya. Mendengar ini, Ho Bo An semakin tidak mampu berkata apa-apa. Dia sendiri pun tahu bahwa putranya itu, Song Bu, memang berwatak keras. Dia menarik napas panjang lalu berkata kepada istrinya. Maafkan aku, Nyo Chu. Aku tidak menyalahkan engkau karena memberi hajaran terhadap keponakan kita itu. Aku hanya khawatir bahwa melihat engkau menampari di depan anak monyet itu, hal ini akan membuat dia besar kepala dan makin liar. Ingat, sejak kecil dia itu sudah terpengaruh oleh keliaran binatang buas, maka kalau dia merasa dimanja, bukan maksudku mengatakan kau memanjakannya, akan tetapi kalau dia merasa dimanja, dia bisa menjadi semakin liar. Dia harus dididik secara keras seperti mendidik seekor menyet liar supaya anak itu menjadi jinak sehingga kelap tidak akan mencemarkan nama baik kita sebagai orang tua angkatnya. Mendengar ini, si KWI mengangguk dan dia membenarkan pendapat suaminya. Dia amat mencinta Sin Leong yang diketahuinya adalah putranya sendiri. Akan tetapi tentu saja dia lebih mencinta suaminya ini. Suami yang sah, sedangkan Sin Leong bukanlah anaknya yang sah. Engkau memang benar, biar aku akan memperkeras pengawasanku terhadap Sin Leong. Hem, ku rasa sebaiknya sekarang aku memberi hukuman kepadanya supaya dia tahu bahwa lain kali dia tidak boleh berkelahi dengan orang. Sesudah berkata demikian, hukuman pergi mencari Sin Leong yang biasanya pada waktu seperti itu tentu masih bekerja di belakang memberi makan kuda. Akan tetapi ketika hukuman tiba di kandang kuda, anak itu tidak berada di situ. Hanya kuda yang makan makanan kuda dari bak yang nampak di dalam kandang. Sin Leong hukuman memanggil dengan suara marah. Tidak ada jawaban. Hukuman telah membawa sebatang ranting yang dipersiapkan untuk menghajar Sin Leong. Hatinya menjadi makin marah ketika dia tidak melihat anak itu dan tidak mendengar jawabannya, maka dia lalu meninggalkan kandang kuda dan mencari ke tepi hutan di belakang kandang kuda itu. Sin Leong suaranya memanggil-manggil menggema di dalam hutan. Namun panggilan itu hanya dijawab oleh gemas suaranya sendiri. Sementara itu, setelah mengadu kepada pamannya tentang dia ditampar oleh bibinya dan tentang Sin Leong, diam-diam kuansungmu menjadi takut sendiri. Dia tahu betul bahwa sesungguhnya dia yang lebih dulu memukuli Sin Leong karena hatinya panas melihat anak yang dianggapnya agaknya anak monyet itu bermain-main demikian akrabnya dengan kuilan dan kuilin biarpun dia disayang oleh pamannya, akan tetapi bibinya agaknya lebih menyayang Sin Leong, dan apabila pamannya mendengar akan semua yang terjadi, mungkin dia malah yang akan mendapat kemarahan pamannya itu. Oleh karena itu, setelah melapor sambil menangis di depan pamannya dan melihat pamannya pergi dengan marah, Siong Bu lalu pergi pula meninggalkan rumah dan masuk ke dalam hutan. Dia memasuki hutan besar itu, lantas duduk di bawah pohon besar, tersembunyi di balik semak-semak melukar. Memang dia bermaksud untuk bersembunyi dan baru akan pulang kalau keadaan rumah sudah meredah, kalau paman dan bibinya tidak marah-marah lagi. Kalau dia teringat kepada Sin Leong hatinya menjadi semakin panas. Terbayang di dalam ingatannya saat Sin Leong menangis dengan kepala di atas pangkuan bibinya, dibelai oleh bibinya. Hal itulah yang sesungguhnya menimbulkan iri di dalam hati anak ini. Dia sendiri tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Semenjak kecil dia dibawa secara paksa oleh pamannya ke istana lembah naga. Melihat Sin Leong yang dikenalnya hanya sebagai seorang anak angkat, sama sekali tak ada hubungan darah daging dengan taman maupun bibinya, malah anak yang kabarnya ditemukan dari sekumpulan monyet, akan tetapi demikian disayang oleh bibinya, tentu saja dia merasa iri hati dan perasaan ini menimbulkan kebencian di dalam hatinya. Kedua pipinya masih terasa panas dan nyeri. Gara-gara anak monyet itu, pikirnya sambil mengusap kedua pipinya. Bibinya sudah menamparnya demi membela anak monyet itu. Hatinya merasa amat penasaran dan sakit sehingga dua tetes air macu kembali menuruni pipinya. Siong Bu merebahkan diri di atas rumput, berbantal lengan dan sebentar saja dia pun tertidurlah. Dia terkejut dan bangun mendengar suara-suara tidak jauh dari situ. Dengan heran Siong Bu bangkit duduk dan ketika mendengar suara orang bercakap-cakap, dia cepat-cepat merangkak dan mengintai dari balik semak-semak. Jantungnya berdebar keras karena dia mendengar suara wanita, menduga bahwa bibinya yang datang mencarinya. Akan tetapi setelah dia sadar betul, dia mendapat kenyataan bahwa suara itu bukanlah suara bibinya. Timbul keberaniannya dan dia lalu mengintai. Ternyata wanita itu adalah seorang wanita yang berpakaian amat indah, usianya sepantar dengan bibinya akan tetapi wanita ini cantik sekali, cantik dan pakaiannya sangat mewah. Rambutnya digelung malang melintang dan membelit-belit bagaikan beberapa ekor ular saling belit dan rambut itu dihias dengan hiasan rambut yang gemerlapan. Lengan kirinya memakai gelang emas kecil-kecil yang banyak, sehingga setiap kali dia menggerakkan tangan kiri, terdengar suara gemerincing nyaring. Wajah itu cantik dan manis, akan tetapi dingin sekali dan kelihatan angkuh sehingga menakutkan hati Siung Bu. Sekarang Siung Bu mengalihkan perhatiannya dan memandang orang kedua yang berdiri berhadapan dengan wanita itu. Orang ini adalah seorang pemuda kecil, usianya kurang lebih 14 tahun, akan tetapi perawakannya tinggi tegap, setinggi orang dewasa. Seperti juga wanita itu, pemuda ini memakai pakaian yang amat mewah, topinya terhias mainan seekor naga dengan mat mutiara indah. Wajahnya tampan dan gerak-geriknya halus, mulutnya selalu tersenyum. Siung Bu merasa terheran-heran. Memang sudah banyak orang tinggal di sekitar lembah naga, akan tetapi mereka semua adalah orang-orang dusun yang miskin dan berpakaian sederhana. Lantas dari mana datangnya dua orang yang berpakaian seperti bangsawan-bangsawan tinggi itu? Dia mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian tanpa berani bergerak. Suci, kenapa kita harus meninggalkan kereta dan pengawal anak laki-laki itu bertanya kepada wanita yang disebutnya kakak seperguruan itu. Sute, di dunia Kang O, hal yang paling terpandang adalah keberanian dan kegagahan. Kalau kita datang bersama banyak pengawal, tentu orang akan mengira bahwa kita hanya mengandalkan kekuatan pasukan pengawal dan hal itu berarti akan mencemarkan nama sucimu ini. Mendengar ucapan itu, Song Bu terheran maka kini dia memandang wanita itu dengan makin penuh perhatian. Tadinya dia tidak berani memandang terlalu lama karena wajah wanita yang dingin dan angkuh itu menakutkan hatinya. Baru sekarang dia melihat bahwa wanita yang cantik dan berpakaian indah itu ternyata membawa sebatang pedang yang tergantung pada punggungnya. Di samping pedang ini, juga nampak sebuah kayu salib tergantung di punggung itu. Kayu salib yang jelas kelihatan ada tulisan tiga huruf besar, yaitu chia, yap dan til. Suci, banyakkah jagoan-jagoan di dunia Kang O? Wanita itu menarik napas panjang. Banyak. Sampai tidak terhitung, sute. Dan masing-masing memiliki keistimewaan sendiri. Di dunia ini penuh orang pandai, oleh karena itu, di dalam melakukan perjalanan ke kota raja di selatan nanti bersama sucimu, engkau harus berhati-hati dan selalu menurut bimbingan sucimu, jangan bertindak ceroboh, sute. Akan tetapi kenapa kita harus berhenti dulu di lembah naga, suci? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu belaka anak laki-laki itu menjelak? Ayahmu Seri Baginda yang mengutus aku ke sini, sute. Selain itu, ada beberapa urusan pribadi yang harusku selesaikan. Ada beberapa orang musuh menantang sucimu untuk mengadakan pertemuan di tempat ini. Apakah mereka liai, suci? Ahaha, tidak berapa liai, hanya beberapa orang yang datang hendak mengantar nyawa saja. Suci, biarkan aku menghadapi mereka. Bagaimana nanti sajalah? Pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Kim Hang Liu Nio, perempuan sombong. Kami datang menagih nyawa saudara-saudara kami dan bermunculanlah lima orang laki-laki dari balik pohon-pohon. Namun wanita cantik itu hanya tersenyum mengejek, sedangkan anak laki-laki itu pun memandang dengan wajah gembira dan dia tersenyum lebar. Suci, kenapa baru sekarang mereka muncul? Bukankah semenjak tadi mereka itu sudah bersembunyi di balik pohon-pohon itu? Siong Bu terkejut. Ternyata anak laki-laki itu sudah tahu akan kedatangan lima orang ini. Jangan-jangan Suci dan Sute itu pun sudah tahu akan tempat ia bersembunyi. Siong Bu makin ketakutan dan dia mengintai terus dengan hati penuh ketegangan. Dia melihat bahwa lima orang yang baru datang itu kelihatan gagah dan kuat, dikepalai oleh seorang laki-laki berusia 65 tahun lebih yang bertubuh pendek besar dan dipinggangnya tergantung sebatang golok besar. Orang ini pakaiannya serba hitam, dengan sabuk dan kain kepala berwarna kuning. Empat orang lainnya agak lebih muda, antara 40 tahun usia mereka dan sikap mereka juga gagah, dengan memegang bermacam senjata, sikap mereka penuh ancaman dan kemarahan. Kim Hang Liu Niyo, wanita cantik itu, menghadapi kelima orang dengan sikap memandang rendah, lalu dia mengangkat muka memandang kakek pendek besar itu, bertanya dengan sikap tak acuh, jadi kalian inikah yang mengirim surat tantangan supaya aku datang ke tempat ini? Suci, apakah mereka ini jagoan-jagoan? Kang Ou juga anak lelaki itu bertanya setelah memandang kepada lima orang itu penuh perhatian. Wanita itu mendengus dan bibirnya berjebi. Suci, di dunia Kang Ou, orang-orang seperti mereka ini hanya merupakan cacing-cacing busuk yang tiada artinya. Kakek pendek besar yang membawa golok besar di pinggangnya itu membentak marah. Perempuan sombong. Aku tewe asin Cukwiliok selama hidupku tidak pernah bermusuhan denganmu. Akan tetapi tanpa dosa sama sekali dua orang keponakanku telah kau bunuh, hanya karena mereka itu si Tio. Semua orang si Cia, Yap dan Tio harus mampus di tanganku kata wanita itu sambil memperlihatkan papan kayu salib yang diambilnya dari punggung. Si Luman Betina, engkau juga telah membunuh suci kami yang siap kini tiga orang laki-laki yang memegang pedang melangkah maju dengan sikap mengancam. Dan engkau membunuh ibuku yang suci ya kata orang kelima, juga marah sekali. Suci, apakah engkau jadi ingin menghadapi cacing-cacingin? Benar, suci. Aku ingin mencoba apa yang telah ku pelajari dari subuh dan darimu, anak itu lalu melangkah maju, menghadapi lima orang itu dengan sikap tenang. Lima orang itu saling pandang dengan ragu-ragu. Tentu saja mereka tak sudi mengeroyok seorang anak laki-laki yang usianya belum dewasa ini. Mereka adalah orang-orang yang terkenal di perbatasan utara ini. Bahkan T.W. Asintu Kui Liok adalah seorang perambok tunggal yang amat terkenal di selatan. Kim Hang Liunio, lekaskah suruh anak ini minggir. Kami hanya ingin membalas dendam kepadamu dan menagih nyawa bentak kakek itu sambil melangkah maju. T.W. Asintu, biarlah aku yang mewakili suciku. Cabutlah golok besarmu dan kalian boleh maju semua, aku akan menghadapi kalian dengan tangan kosong saja. Anak laki-laki itu berkata dengan sikapnya yang halus, namun senyum di bibirnya penuh ejekan dan penuh ketinggian hati. Selagi T.W. Asintu Kui Liok meragu, seorang di antara mereka, yang termuda, kurang dari 40 tahun usianya, bermuka hitam, telah melangkah maju kemudian membentak. Biarlah aku melemparkan setan cilik yang sombong ini. Lelaki itu bertubuh tinggi besar, bermuka hitam menyelamkan dan karena kedua lengan bajunya tergulung sampai ke atas siku, maka nampak kedua lengannya yang berotot dan amat kuat. Kini, menghadapi anak itu, dia menimpang lagi pedangnya ke sarung pedang yang tergantung diinggangnya dan dia menghadapi anak itu dengan dua tangan kosong yang telah dikembangkannya ke kanan-kiri, siap untuk menubruk. Nanti dulu kata anak yang tampan itu. Apakah engkau juga seorang jagoan kengau dan mempunyai nama julukan? Lebih baik kau beritahukan nama julukanmu itu agar aku dapat mencatat namamu sebagai jagoan kengau pertama yang kurobohkan. Muka yang hitam itu menjadi makin hitam, matanya melotot. Bocah sombong, setan cilik yang bosan hidup bentaknya dan dengan cepat, seperti seekor harimau kelaparan, si muka hitam ini sudah menerjang ke depan, menubruk dengan tangan kiri mencengkeram ke arah punda anak itu dan tangan kanan mencekik ke arah leher. Hem, dia kasar sekali, suci anak itu berseru dan sekali tubuhnya bergerak, dengan langkah kaki yang indah sekali, serangan orang itu mengenai tempat kosong, dan sambil mengelak itu kaki kanannya diangkat sedikit menyentuh lutut kiri lawan. Duk perlahan saja tendangan itu, akan tetapi karena tepat mengenai sendi lutut tak dapat dicegah lagi si muka hitam jatuh berlutut. Wah, dia tahu aturan juga, suci. Lihat, belum apa-apa dia sudah berlutut. Minta ampun anak itu berkata mengejek. Tentu saja si muka hitam menjadi semakin marah dan malu. Dia adalah seorang jagoan yang telah terkenal mempunyai kepandayan tinggi dan nama besar. Sekarang, dalam satu gebrakan saja dia telah dihina oleh seorang anak kecil belasan tahun, bocah keparat. Dia meloncat dan kini dia mengirim serangan hebat, bukan lagi serangan biasa karena memandang rendah seperti tadi, melainkan serangan yang berdasarkan ilmu silat. Kedua tangannya secara bergantian menghantam ke arah leher dan pusar, lantas kaki kanannya menyusul dengan tendangan maut ke arah dada. Cepat sekali terjangan yang dilakukan oleh si muka hitam ini. Akan tetapi baru saja dia bergerak, anak itu telah berseru, Wah, suci, bukankah ini jurus goho poxik, macan kelaparan menyambar makanan? Kalau ku tangkis begini, tentu dia akan menyusul dengan tendangan, nah sebaiknya ku tangkap kakinya dari bawah dan ku dorong terus ke atas, ya sambil bicara demikian, dia melaksanakan kata-katanya. Serangan pukulan kedua tangan si muka hitam itu berhasil ditangkisnya dan ketika kaki si muka hitam menyambar, dia langsung meloncat ke samping, lalu secepat kilat tangannya menyambar kaki yang lewat, menyanggah dari bawah dan mendorongnya terus ke atas. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh si muka hitam itu terjengkang dan terbanting berdebok ke atas tanah sampai mengeluarkan debu mengepul. Bagus, sete, memang sungguh tepat perhitungan muanita cantik itu memuji sambil mengangguk-angguk. Akan tetapi jangan terlalu lama main-main dengan dia, masih ada empat ekor lagi yang lain. Si muka hitam itu menjadi marah bukan main. Marah dan malu sekali. Jagoan seperti dia sampai dua kali dirobohkan oleh seorang anak kecil dan hanya dalam dua gebrakan saja. Saking marahnya dia sampai lupa diri, lupa bahwa yang kini dihadapinya adalah seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Dia sudah bangkit berdiri, mukanya makin menghitam dan matanya mendelik lalu dia membungkuk seperti seekor kerbau marah, mendengus-dengus. Wah, tadi berlutup dan kini menjura. Sudahlah, muka hitam, jangan menggunakan terlalu banyak peradatan dan sopan santun. Aku tidak bisa menerima penghormatanmu anak itu yang ternyata selain lihai juga memiliki lidah tajam dan pandai mengejek, menggerak-gerakan kedua tangan ke depan seperti orang menolak. Melihat kehebatan anak laki-laki ini, secara diam-diam Siong Bu menjadikan bumbukan main. Akan tetapi terkejutlah dia ketika melihat tiba-tiba si muka hitam itu mengeluarkan suara gerengan seperti harimau, lalu tubuhnya sudah menerjang ke depan dengan kepala di depan, menyeruduk seperti seekor kerbau gila. Siong Bu terkejut bukan main. Dahulu dia pernah mendengar dari pamannya tentang ilmu menyeruduk seperti ini, yang mengandalkan latihan lewekang yang dipusatkan di kepala, dan ilmu ini amat berbahaya karena lawan yang kena diseruduk tentu akan remuk tulang-tulang dadanya. Biarpun dia belum pernah menyaksikan kehebatan ilmu aneh ini, namun mendengarkan penuturan pamannya dia merasa ngeri dan sekarang melihat anak yang dikaguminya itu diserang dengan ilmu aneh ini, dia terbelalak dan merasa tegang. Juga empat orang laki-laki yang menjadi teman si muka hitam merasa tegang dan mereka hampir merasa yakin bahwa kini anak kecil itu tentu akan celaka. Anehnya, wanita cantik yang menjadi suci anak itu hanya memandang dengan sikap tenang saja, sama sekali tidak merasa kaget atau gelisah. Bagai seekor gajah atau seekor kerbau gila, si muka hitam menyeruduk dan nampaknya anak yang menjadi lawannya itu pun tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak menggelap dan berdiri tegak saja. Ketika kepala yang mengancamnya itu sudah meluncur dekat, tiba-tiba saja anak itu menggerakkan tangan kanannya, dengan jari-jari terbuka dia menusuk ke depan, menyambut kepala itu dengan tusukan jari-jari tangannya. Krok! Tubuh anak itu terhuyung ke belakang bergoyang-goyang dan mukanya agak pucat, akan tetapi tubuh si muka hitam terguling dan dari kepalanya mengalir darah merah bercampur cairan otak putih. Dia tewas seketika. Empat orang temannya menjadi kaget bukan main dan mereka memandang dengan matel, terbelalak. Akan tetapi, wanita cantik itu tidak mempedulikan mereka, cepat menghampiri sutenya kemudian dua kali dia mengurut dada seng sute yang menjadi tenang dan pulih kembali. Ah, sute, kenapa kau begitu ceroboh? Kau harus ingat bahwa orang yang menggunakan serangan dengan kepala adalah orang yang mempunyai luakang kuat, apakah kau lupa lagi? Dan melawan kekerasan dengan kekerasan merupakan kecerobohan besar. Untung bahwa luakangnya tadi belum kuat benar, kalau lebih kuat setingkat saja, bukankah engkau pun akan menderita luka biarpun kau berhasil membunuhnya? Anak laki-laki itu mengangguk. Aku telah keliru, suci, mengharapkan petunjukmu. Sekarang lihatlah baik-baik. Nah, kau lontarkan di dalam kedudukan menyerang seperti tadi kepadaku. Anak itu mengangguk, lalu menghampiri mayat si muka hitam. Di cengkeramnya baju ditengkuk dan di belakang pinggul mayat itu, kemudian sambil mengerahkan tenaga, dia lalu melontarkan mayat itu ke arah sucinya. Mayat itu meluncur dengan cepatnya ke arah wanita tadi dengan kepala di depan, seperti ketika dia menyeruduk anak itu. Dan seperti juga sikap anak tadi, wanita ini tenang saja, baru setelah serudukan itu dekat, tiba-tiba saja dia menggeser kakinya, tubuhnya sudah berputar ke kiri dan pada waktu kepala yang menyeruduk itu lewat, secepat kilat jari-jari tangannya bergerak seperti gerakan anak tadi, menusuk ke arah pelipis kanan mayat yang lewat. Kruk. Mayat itu terbanting dan pelipis kanannya nampak berlumbang-lubang bekas jari tangan, sedangkan wanita itu tetap berdiri tegak. Nah, kau sudah lihat, Suteh, apabila kau memapaki dari depan, selain melawan tenaga luakangnya, juga tenaganya itu ditambah lagi dengan tenaga luncuran tubuhnya, tentu saja menjadi sangat kuat. Sebaliknya, kalau engkau menusuk dari samping, engkau tidak memapaki tenaga lawan secara langsung. Tadinya keempat orang teman si muka hitam itu hanya memandang dan mendengarkan dengan matel, terbelalak akan tetapi kini mereka telah sadar dan menjadi marah sekali. Jahanam. Bocah setan, berani kau membunuh teman kami bentak tewe asin cukwilo kakek berusia 60 tahun lebih yang bertubuh pendek gemuk itu. Goloknya yang besar panjang tahu-tahu telah berada di tangan kanannya dan begitu dia menggerakkan tangan, terdengar suara berdasing dan golok itu lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. Jangan lawan dengan tangan kosong, pergunakan pedangmu tiba-tiba wanita cantik itu berseru setelah melihat gerakan kuilok. Serat. Nampaklah sinar berkeredepan dan tahu-tahu anak itu pun sudah mencabut pedangnya, yaitu sebatang pedang yang amat indah, gemerlapan dan mengkilap sekali seperti para kebiruan, gagangnya berukir tubuh naga dengan ronce-ronce merah berbentuk lidah yang keluar dari kepala naga yang terukir di ujung gagang. T.W. Asintu Kwi Lok yang dihadapi oleh anak itu, merasa dipandang rendah sekali, karena itu dia terus saja menggerakkan goloknya dengan dasyat. Si pendek gemuk ini berjuluk T.W. Asintu, si golok besar sakti, maka tentu saja ilmu goloknya amat hebat dan dengan goloknya itu dia telah membuat nama besar di selatan. Kini dia dihadapi oleh seorang anak yang usianya baru 14 tahun, tentu saja dia marah sekali dan ingin cepat-cepat membunuh anak ini agar dapat mencurahkan seluruh perhatian dan memusatkan tenaga serta kepandayan untuk menghadapi Kim Hong Li Unyeo yang menjadi musuh besarnya itu. Dia tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi, maka goloknya yang berubah menjadi sinar bergulung-gulung itu kini seperti gelombang samudera datang menerjang anak yang telah melintangkan pedang di depan dada sambil memandang permainan lawan dengan penuh perhatian.